Jelang ulang tahun Korlantas Polori ke-66, polisi lalu lintas di Tual Maluku bagikan sejumlah bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Mereka juga gencar kampanyekan protokol kesehatan, serta terus mengajak warga untuk tidak ragu divaksinasi guna mempercepat terwujudnya herd immunity. Jelang ulang tahun Korlantas Polori ke-66 tahun, tanggal 22 September mendatang, polisi lalu lintas dari Polarestual Maluku gelar sejumlah kegiatan sosial. Dalam keterangan pada apel pagi, Kapolarestual AKBP Dax Emanuel Samson Manoputi mengatakan bantuan yang diberikan berupa paket sembako bagi warga miskin, helm bagi pengendara, serta masker. Selain diberikan secara simbol istima Polarest, polisi lalu lintas Tual juga mendatangi warga di rumah. Sejumlah lokasi yang didatangi polisi lalu lintas untuk memberikan paket sembako ini meliputi pesantren, panti asuhan, hingga pemukiman kumuh yang ada di kota Tual dan langgur Maluku Tenggara. Bantuan polisi lalu lintas Polarestual ini merupakan bentuk kepedulian polisi bagi warga, terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga selama pandemi terjadi. Kita Polarestual lebih melaksanakan kegiatan untuk kemanusiaan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan juga dalam rangka untuk membantu rekan-rekan kita yang terdampak langsung oleh COVID-19. Kita lebih mengarahkan kepada bantuan sosial yang sudah kita laksanakan tadi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya sekitar 100 sembako tadi kita berikan kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan dan kita harapkan juga itu semoga bisa meringankan juga beban daripada rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita dari masyarakat kota Tual maupun dari Kabupaten Malra. Selain membagikan bantuan, para polisi ini juga terus menggencarkan kampanye protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 bagi setiap warga yang ditemui. Hal ini guna mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok yang menjadi cita-cita pemerintah agar Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Dari Tual Maluku, Kontributor Nusantara TV, Edwan Rukua, Aladin Sukma melaporkan.